Ketika Beirut berupaya menghindari lebih banyak pertempuran di perbatasan selatannya, pejabat Libanon memperingatkan Israel bahwa perang dengan Libanon tidak akan menjadi piknik. Menteri Luar Negeri sementara Libanon Abdallah Bu Habib mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bahwa ia berharap Moskow akan memainkan peran penting dalam upaya deeskalasi untuk mencegah perang regional. Bu Habib kemudian menyatakan harapannya bahwa Rusia akan melanjutkan upaya baiknya bersama negara-negara sahabatnya di kawasan untuk mengurangi eskalasi dan ketegangan yang akan berdampak positif pada stabilitas dan kondisi dalam negeri Libanon. Lavrov menekankan selama pembicaraan bahwa keterlibatan negara-negara lain termasuk Libanon dalam perang yang sedang berlangsung antara Israel dan berbagai faksi perlawanan Palestina tidak dapat diterima. Menteri Luar Negeri Rusia menambahkan bahwa perlu ada penerapan gencatan senjata segera di Gaza mengingat sangat dibutuhkannya bantuan kemanusiaan untuk memasuki wilayah kantong tersebut. Ia juga meyakinkan Bu Habib tentang komitmen Rusia terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Libanon. Menteri Luar Negeri Rusia menyampaikan terima kasih atas sikap seimbang Libanon terhadap konflik Ukraina. Lavrov dan Bu Habib menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia di semua konflik dan menghindari standar ganda. Selain deeskalasi regional, kedua menteri membahas lebih lanjut pembangunan hubungan kedua negara. Bu Habib memberikan peringatan kepada Israel awal pekan ini setelah Israel mengancam akan memulai perang dengan mengatakan bahwa hal ini tidak akan menjadi sebuah piknik. Dalam pidato Bu Habib pada pertemuan tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Libanon menyebut konflik yang sedang berlangsung di Asia Barat sebagai masalah sejarah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!